Intro Beginilah cara Zumi Zola yang kini menjabat Gubernur Jambi mengisi libur kantornya. Dia mengunjungi para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional. Gubernur muda dan ganteng ini tidak sungkan berbelanja kebutuhan dapur yang biasanya dilakukan kamu wanita. Salah satu pasar yang didatangi Zola adalah pasar Impres Kasang di kecamatan Jambi Timur, kota Jambi. Di pasar ini, Zola mendengarkan peluhan pedagang dari seorang penjual tempe. Mereka juga sempat bersendagurau. Pedagang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan pemerintah, salah satunya bantuan permodalan. Zola menyarankan pedagang mengajukan proposal ke Pemprov Jambi. Bantuan yang diminta harus dipelajari terlebih dahulu. Zola juga memantau aktivitas pedagang di Los Ikan. Dia memilih sendiri ikan yang ingin dibelinya. Selama ini, Jambi memang dikenal sebagai daerah penghasil ikan. Ikan-ikan yang dijual umumnya ikan segar. Ada juga ikan yang sudah dipotong-potong. Masalahnya juga tinggi. Kami sudah bicara juga dengan beberapa bupati, misalnya Batahari. Kalau bupati siap untuk Batahari itu menjadi pusat misalkan untuk daging kisapi. Nah, tentu ada tahapan-tahapannya. Kita mendorong supaya Jambi ini bisa mandiri pangan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat kenaikan, turunnya harga dari komuniti, kalau memang itu selisihnya sedikit-sedikit tidak masalah. Itu hal yang merah. Tapi jangan sampai jumlah sekali. Kasian juga kepada masyarakat. Dan saya juga mengimbau kepada semua pihak yang terkait dalam yang menentukan harga dari komodit ini. Kalau juga diperhatikan masyarakat, keuntungan boleh. Tapi jangan sampai yang lebih. Kasian masyarakat. Jadi ada hubungan yang mutualisme antara pihak yang menjual dan juga yang membeli. Selesai belanja, ada saja warga yang meminta berfoto bersama Zola. Sebelum pulang ke rumah dinasnya, Zola juga sempat sarapan tewan di warung pinggir jalan. Tidak ada kesan jijik di wajah Zola. Bahkan semua warga yang ada di dekatnya diajak makan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!